Ini adalah akun utamaku, sudah hampir satu tahun aku tidak memainkan akun ini Dan disini terlihat item yang kumiliki masih sedikit Maka oleh karena itu, sekarang aku akan memainkan lagi akun ini Dan mengangkapi semua item yang ada di block spread Layaknya fighting style, sword, gun, dan aksesoris Lalu ini ada gambaran peta untuk video ini Yang dimana semuanya akan aku mulai dari fighting style Disini aku akan membuka superhuman Dan untuk membuka itu, aku hanya perlu meningkatkan regen breed ke level 300 Berhubung FS lainnya sudah cukup mastery-nya Dan sambil aku leveling mastery, aku akan mengumpulkan material-material yang dibutuhkan Untuk god human dan sanguine art nantinya Berikut merupakan material yang kubutuhkan Jadi disini aku akan grinding demonic soul Hingga mastery ku mencapai 300 Sekarang, mastery ku sudah cukup Dan aku akan langsung unlock superhuman di castle By the way, di akun ini aku punya permainan portal dan buddha Tapi skill teleportnya portal masih belum kebuka Jadi aku disini bakal grinding mastery lagi Dari boss hingga skill teleport ku terbuka Dan maka dengan skill ini Aku akan lebih mudah untuk pergi ke tempat manapun yang aku mau Lalu untuk tujuanku sekarang Aku akan mendapatkan god human Untuk mendapatkannya, aku akan mulai dari meningkatkan mastery superhuman ke 400 Dengan cara membunuh demonic soul dan vampire di second sea Lalu setelahnya, aku ganti fighting soul ku ke sharkman Dan aku grind levelnya hingga 400 sambil mencari dragon scale Lalu ku ganti lagi ke dragon breed Untuk leveling mastery juga sekalian aku nyari bonds Setelah aku berhasil mencapai level 400 Aku akan gacha di dead king dengan harapan mendapatkan fire essence Disini aku hanya ada 200 bonds Yang dimana aku hanya bisa 4 kali gacha Meskipun chance nya kecil Disini aku cukpoki mendapatkan fire essence di role terakhir Langsung saja aku berikan fire essence ini ke uzot Di atas ini dan aku pelajari dragon talent Ku lanjut lagi grand mastery Kali ini dragon talent Hingga level 400 Dan yap, maka dengan ini aku sekarang sudah bisa membuka god human Namun disini terlihat bahwa beliku tidak cukup untuk membeli god human Jadi disini aku bakal hunting CB sampai duitku cukup Hingga akhirnya uangku cukup dan siap untuk membeli god human Maka pada titik ini yang tersisa pada fighting style Yalah Sanguine art Kebetulan untuk dark freemen Aku sudah punya 2 dari awal Dan vampire feng Sudah berhasil kukumpulkan Tadi saat ke lightning mastery Jadi aku disini tinggal mencari leviathan heart Disini aku bakal hunt leviathan Bareng temen temen di discord By the way Buat kalian yang mungkin butuh bantuan juga Entah buat trial Hunt leviathan Atau bahkan pengen private server Kalian bisa langsung aja join discord ku Yang ada di deskripsi Akhirnya Fusion Dimension ketemu Dan langsung aja deh kita masuk Kita hancurin segmen 1 Lalu 2 Dan 3 Terakhir Kita bunuh leviathan nya Kembali ke kapal Dan tembak heart nya Lalu dibawa balik ke tiki outpost Leviathan heart berhasil kudapatkan Namun aku masih perlu mencari belly dulu Meskipun semua materialnya sudah cukup Disini aku han si bis lagi untuk belly Dan belly ku sudah cukup Langsung aja aku pergi ke safi Untuk unlock sang win Artinya Semua fighting salku Sudah berhasil terbuka semuanya Dan sekarang Sudah saatnya kita pindah ke Aksesoris Untuk aksesoris Kita bakal coba Untuk mencari yang ada di versi dulu Mumpung aku di versi Aku bakal cek dulu XP insting ku Dan ternyata XP ku masih 500 Yang dimana Untuk upgrade ke v2 Aku perlu 5000 XP Oke lah Kita fokus lagi hunting Dan bakal ku cari Dari yang awal dulu Yaitu pink coat Yang Terasal dari swan di prison Disini Aku bakal melakukan server hop Agar bisa terus-terusan Membunuh swan Juga sekalian Aku naikin XP insting Di tiap server Disini saw malah spawn Jadi sekalian aku coba bunuh saw Dan pedangnya Langsung ku dapatkan Lanjut lagi aku bunuh swan Dan pink coat berhasil drop Serta sekalian juga ada warden Yang tak sengaja ku bunuh Yang pedangnya juga ku dapatkan Black cap aku sudah punya Jadi aku sekarang bakal hunting Code dari vice admiral Tentu saja aku hunting Vice admiral ini Dengan server hop Atau berpindah-pindah server Ketika aku pindah server Ketujuh kalinya Ada serohige spawn disini Ini merupakan event Yang cukup langka Jadi sekalian deh aku upgrade Desain toku ke v2 Code juga berhasil ku dapatkan Di boss yang ke 12 kali Lanjut Sekarang aku bakal cari cool shades Dari cyborg Dan cool shades berhasil ku dapatkan Di boss yang ke 5 kalinya Lalu sekarang Aku bakal mencari marine cap Untuk mendapatkan marine cap Aku perlu membunuh seorang pirate Sebagai marine Namun aku perlu pirate Yang memiliki level Yang setara Untuk mendapatkan rewardnya Ini cukup susah Karena aku masih belum memiliki banyak skill Namun pada akhirnya Aku tetap mendapatkannya Meskipun player yang kulawan Keliatannya Enggak melawan Untuk swords manhead ini Aku belum bisa mendapatkannya sekarang Karena aku Perlu memiliki 300 Stat untuk sword Jadi aku bakal Taruh sword manhead ini Di akhir saja Sebelum aku mulai Hunting sword Sekarang kita bakal Mencari aksesoris Yang ada di second C Secara berurutan Langsung saja Kita mulai cari black spiky coat Yang bisa kudapatkan Dari bellamy Lalu ku cari blue spiky coat Dan red spiky coat Yang ku dapatkan Dari Chris Captain Tentunya Aku mencari Chris Captain ini Dengan server hope Namun bedanya Chris Captain ini Cukup langka Setelahnya Chris Captain ini Hanya ada di 2 server Dari 10 server Yang ku kunjungi Jadi ini bakal memakan Waktu yang cukup banyak Dan benar saja Aku menghabiskan Lebih dari 3 jam Untuk mendapatkan Kedua coat ini Ini sangat melelahkan Bagi aku Aku berharap Aksesoris berikutnya Tidak akan sesulit ini Lalu ini dia Aksesoris terakhir Dari second C Yaitu Dark coat Code ini jauh Lebih sulit Untuk didapatkan Dibanding Code sebelumnya Karena code ini Hanya bisa kudapatkan Dari Kurohige Dan untuk spawn Kurohige Aku perlu yang namanya FOD Namun untuknya Aku sebelumnya Sempat gacha Dan mendapatkan Portal Jadinya aku bisa Beli FOD Untuk spawn Kurohige Menggunakan portal Dari forum discord Blog spreadnya langsung Disini aku ketemu Yang mau trade Portalku Untuk FOD Aku datang ke servernya Lalu trade Dan spawn Kurohige Entah karena Sial ku yang sudah Kau buang Dari code sebelumnya Dalam 1 kali percobaan Aku langsung mendapatkan Dark code Dari Kurohige Hal ini membuat Rasa letihku hilang Karena memang Seharusnya dark code itu Merupakan salah satu Aksesoris yang Paling sulit didapatkan Jauh lebih sulit Dari code sebelumnya Namun kita lanjut aja Sekarang Kita bakal benda ke Aksesoris yang ada Di third sea Ketika aku datang Di third sea Di private serverku Terlihat Mereka sedang quest Untuk summon dove king Jadi aku bantu mereka Dan dove king pun Berhasil kita summon Ketika kita bunuh Aku berhasil mendapatkan Spikey Trident Meskipun ini bukan aksesoris Tapi ini merupakan Hal yang gue cari juga Nanti di bagian Sword Kita lanjut lagi Hunting aksesorisnya Disini terlihat Sudah banyak aksesoris Yang sudah aku punya Dan cukup mengganggu Keliatannya Jadi aku sortir Menjadi seperti ini Dan sekarang Aku bakal mencari Yang namanya Jow Shield Untuk mendapatkan Jow Shield ini Aku perlu menyelesaikan Quest Player Hunter Hingga 5 kali Lagi-lagi ini Menjadi tantangan Bagi aku Karena Abilitiku masih minim Aku Hanya bisa hunting player Menggunakan portal Dan sang win Yang kurasa Seharusnya itu cukup Terima kasih telah menonton Sekarang Tinggal kuklaim dari NPC Yang ada disini Lanjut lagi Sekarang kita bakal mencari Lay Lay ini bisa kudapatkan Dari Kilo Admiral Yang ada di grade 3 Aku berhasil mendapatkan Lay ini Dari membunuh Kilo Yang ke 9 kalinya Sekarang Aku akan melakukan Cretion Quest Guna mendapatkan Masketeer Head Bunuh 50 Forest Pirate Lalu bunuh Captain Eleven Terakhir Aku hanya perlu Kesebelah sini Dan mengambil hadiahnya Saat ini Aku bakal Pergi ketika Outpost Untuk Life Shark Toad Necklace Dan Terror Jow Materialnya Sudah pernah Kudapatkan Dari Hunting Di event Saat mencari Leviathan Heart Serta Aku juga sudah Hampir bisa membuat Leviathan Crown Aku hanya perlu mencari Yang namanya Electric Wing Beberapa saat Setelah pergi hunting Aku langsung Menemukan Electric Wing Dari Piranha Aku kembali ke TG Outpost Lalu ku craft Langsung Leviathan Crownnya Disini aku selalu Gacha Bond Setiap 2 jam Sekali Aku sekarang Gacha Dan langsung Dapat Hello Essence Dengan Essence Ini Aku bisa summon Soul Reaper Yang bisa Kubunuh Guna Mendapatkan Holy Crown Setelah Mendapatkan Holy Crown Aku kembali Hunting Leviathan Lagi Untuk mencari material Yang ku butuhkan Agar bisa craft Leviathan Shield Untuk mendapatkan Leviathan Shield Aku perlu hunting Leviathan 2 kali Karena 1 kali Leviathan itu Kurang lebih Dapat 15 scale Disini aku sudah Dapat Leviathan pertama Dan ini Leviathan kedua Langsung Langsung Saja Aku craft Leviathan Shield Dan Akhirnya Untuk bagian Aksesoris Sudah mau Beres Terlihat Disini Menyesatkan Swordman Hattadi Dan 2 Kitsuni Aksesoris Cuman Sebelum Kita lanjut Hunting Ketiga Aksesoris Itu Aku pergi Upgrade Haki Instinkku Ke Stage 2 Dulu Soalnya XP Instinkku Sekarang Sudah Mentok Dan Siap Upgrade Ke Stage 2 Untuk Upgrade Dovid 2 Aku Perlu Bicara Dengan Hungryman Yang ada Di Floating Turtle Lalu Aku Perlu Mencari 3 Buah Yang Pertama Ada Apple Di Floating Turtle Pisang Degree Tree Dan Nanas Yang Ada Di Port Town Setelah Semua Buah Sudah Terkumpul Sekarang Aku Perlu Bicari Dengan NPC Ini Untuk Menampung Buah Ini Kedalam Mangkok Setelah Udah Dengar Kekasih Mangkok Ini Ke Hungryman Tadi Disini Aku Reset Start Dulu Dan Up Melee Defense Dan Sword Lalu Aku Kembali Ke C1 Untuk Membeli Sword Manh Hatt Setelah Aku Balik Lagi Ke Tersi Dan Mulai Hunting Yang Namanya Kitsune Mask Dan Kitsune Ribbon Akan Kujelaskan Secara Singkat Bagaimana Cara Mendapatkan Item Item Ini Jadi Ada Yang Kitsune Island Kitsune Island Ini Bisa Kita Spawn Dengan Cara Pergi Kitsune Level 6 Tepat Saat Full Moon Terbit Lalu Di Dalam Kitsune Island Ada Yang Kitsune Strine Jika Berinteraksi Dengan Strine Ini Akan Muncul Yang Namanya Azure Amber Azure Amber Ini Bisa Kita Kumpulkan Dengan Minimal 10 Dan Maksimal 25 Untuk Melakukan Yang Namanya Gacha Di Strine Ini Namun Untuk Mendapatkan Barang Yang Kuinginkan Aku Lebih Baik Mengumpulkannya Hingga 25 Baru Gacha Dan Asal Kalian Tau Aja Satu Kali Strine Ini Aku Hanya Satu Kali Gacha Sedangkan Untuk Summon Selain Ini Aku Perlu Nunggu Satu Jam Untuk Menunggu Full Moon Di Server Baru Berikut Ini Kompilasi Gachaku Hingga Mendapatkan Kedua Aksesoris Terakhir Ini Dan Maka Dari Itu Semua Aksesoris Berhasil Kudapatkan Meskipun Di Wiki Terlihat Ada Beberapa Item Limited Yang Gak Mungkin Aku Dapatkan Saat Ini Jadi Kita Langsung Aja Hunting Item Berikutnya Yaitu Sword Kita Langsung Masuk Aja Ke Bagian Versi Hampir Semua Sword Berhasil Kudapatkan Disini Kecuali Trident Dan Paul Untuk Trident Aku Mendapatkannya Dari Fishman Lord Dan Paul Dari Enol Yang Ada Di Upper Skyland Sekarang Kita Pindah Bagian Second Sea Semua Pedang Disini Belum Bernah Aku Dapatkan Dan Akanku Mulai Hunting Mulai Dari Empat Sword Rare Ini Yang Bisa Kudapatkan Dari Boss Boss Di Second Sea Yang Paling Beratama Kudapatkan Yaitu Dragon Trident Tide 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 Keeper Lalu Graffiti Can Dari Vajita GT Dari Smoke Admiral L Terakhir Long Sword Three Diamond Saat ini Saatnya bagi aku untuk hunting legendary sword Tentu Disini aku bakal cari yang paling mudah dulu Yaitu Midnight Blade Yang bisa aku beli langsung dari L Admin Lalu Rengoku Yang bisa aku dapatkan dari mencari Hayden Key di Ice Castle Dan menggunakan Key itu untuk membuka chest Rengoku disini Setelah Rengoku ku dapatkan Sekarang target ku mendapatkan Koko Yang bisa aku dapatkan dari Law atau Order Fragment ku juga sebetulnya cukup banyak untuk spam Raid Law ini Karena saat tadi nunggu full moon untuk Kitsune Aku selalu sempatkan sebentar untuk Raid Koko ini berhasil aku dapatkan di Raid yang ke-18 kalinya Lalu sekarang Aku akan berusaha untuk mendapatkan Paul Stage 2 Paul ini bisa aku upgrade ke Stage 2 Dengan cara membuka skill Rumble dan Paul Lalu awaken semua skill Rumble Disini aku bakal awaken Rumble skill ku Semuanya mumpung ada yang bisa carry Raid Semua skill sudah awaken Tinggal aku up level mastery Hingga semua skill-skill terbuka Dengan cara membunuh boss-boss yang ada di 3rd C Saat hunting boss Aku gabut pergi ke Haunted Castle Untuk melakukan gacha bonds Dengan harapan mendapatkan Hello Essence Dan bener aja Setelah beberapa kali roll Aku langsung mendapatkan Hello Essence Langsung aja deh ku spawn Soul Reaper ini Karena boss ini dapat memberikan kita Hello Essence dengan persentase yang cukup kecil Namun Hello Essence berhasil aku dapatkan begitu saja Sekarang semua Paul dan Rumble ku sudah cukup semua skillnya Sudah saatnya bagi aku untuk pergi dari Raid Rumble Untuk terakhir kalinya Aku langsung dipindahkan ke alam lain Dan disini ada Enol yang bisa upgrade Paul ku ke stance 2 Setelah aku berhasil upgrade Paul ku Sekarang aku akan skip TTK Dan langsung pergi mencari sword yang ada di 3rd C Karena TTK itu sangat amat solid untuk mencari Untuk 3rd C Aku hanya perlu mencari 5 sword lagi Mulai dari Twin Hooks yang berhasil aku dapatkan dari Elephant Lalu Shark Ranger Dari TS yang harus dipancing menggunakan Monster Magnet Monster Magnet ini bisa langsung ku craft Dan langsung hunt TS nya 30 menit setelah aku hunting Akhirnya aku bertemu dengan TS Aku bunuh dan langsung mendapatkan Encher Sekarang targetku adalah mendapatkan Tushita dan Yama Dan kebetulan ada salah satu temanku yang ada di private serverku Memiliki God Chalice Jadi aku langsung aja pergi ke posisi sini Untuk melakukan Raid Tushita Setelah trial selesai Hideout long rumah terbuka Dan aku sudah bisa membunuhnya Untuk mendapatkan Tushita Sekarang aku akan mengangkat pedang Yama yang ada di Waterfall Di sini aku tinggal angkat pedangnya Karena aku sudah berhasil hunting Elite Pirate lebih dari 30 kali Maka dengan kedua pedang ini Sekarang aku sudah bisa melakukan trial CDK Namun sebelum kita trial Aku harus meningkatkan Mastery kedua pedang ini Ke level 350 Oke sekarang kedua pedangku sudah mencapai level 350 Sudah sehatnya bagi aku untuk trial CDK Aku bakal trial Tushita dulu Karena trial disini lebih mudah dibanding Yama Yang pertama ada Dog Legend Yang dimana aku hanya perlu berbicara dengan 3 ship dealer Di 3 pulau berbeda Lalu ada trial kedua yang dimana aku perlu membunuh salah satu pirate yang raid di sea castle Ketika aku menunggu pirate raid aku tak sengaja menemukan God Chalice dari chest Aku coba summon Rip Indra dan aku mendapatkan Dark Dagger Ini merupakan hal yang cukup menguntungkan Karena di akunku yang lain aku perlu membunuh lebih dari 200 Elite Hunter Hanya untuk mencari Dark Dagger ini Aku tegaskan lagi ini merupakan hal yang sangat ku syukuri Karena satu Elite Hunter itu spawn setiap 10 menit Dan di akunku yang ini aku membunuh 200 Elite Hunter untuk mendapatkan Dark Dagger itu Yang dimana aku perlu menghabiskan 2000 menit Dan 2000 menit itu sama dengan 33 jam Kalian bayangkan itu jauh lebih lama dibanding aku grind dari level 0 hingga mentok Balik lagi ke trial disini ada pirate raid Langsung kubunuh dan trial kedua berhasil selesai Lanjut ke trial ketiga aku hanya perlu membunuh Big Mom di bawah 2 menit Dan aku langsung dibawa pergi ke Heaven setelah membunuhnya Disini aku perlu menyalakan 3 Torch dan membunuh Boss di Heaven Trial itu selesai Sekarang tinggal trial Yama Terutama-tama masih gampang Aku hanya perlu di hit sampai damage tertentu oleh NPC Lalu trial kedua Aku perlu mencari NPC dengan tanda ungu yang tersebar di seluruh pulau dalam keadaan kabut Aku akan membunuh NPC berurutan dari pulau paling awal hingga akhir Mulai dari Port Town, Hydra, 3T, Floating Turtle, Hot Castle, Sea of Ridge, dan Tiki Outpost Sudah kupastikan di semua pulau NPC dengan tanda ungu itu sudah kubunuh semuanya Namun anehnya trial tak lekas beres juga Aku sudah hampir quit karena mengira bahwa ini itu bug Namun aku coba baca wiki lagi Dan disini terlihat bahwa ternyata ghost yang ada di waterfall Bisa terhitung sebagai bagian dari trial ini Dan ketika aku cek Bener aja keliatan disini bahwa ghost memiliki tanda ungu Langsung aja kubunuh dan trial kedua yaman berhasil Untuk trial ketiga Aku perlu dibunuh oleh yang namanya Soul Reaper Agar bisa ke Hell Dimension Aku malas nyari Hello Essence lewat gache dari Bond Jadi aku langsung aja bayar Hello Essence ini dengan portal lagi Dia spawn dan langsung aku bunuh diri agar bisa pergi ke Hell Dimension Sama seperti Heaven Aku perlu nyalakan 3 Torch dan kalahkan boss disini Sekarang semua trial sudah berhasil kelakuan Sudah saatnya untuk membuka pintu skeleton boss Ketika aku berhasil membunuh bossnya Layarku malas tak hitam gin Tapi ketika relog CDK sudah berhasil kedapatkan Untuk ketika aku tadi kebetulan ada Wando di private serverku Lalu untuk Shadi dan Shisui Aku malas buat mencarinya langsung Karena ini sangat sulit sekali Lagi-lagi aku membelinya dengan buah yang kumiliki Aku menukar Shadi untuk Spirit dan Shisui untuk Control dan Shadow Lalu langsung ku up level Mastery ketiga Sword ini ke level 300 Semua Mastery sudah cukup Sudah saatnya aku pergi ke Second Sea untuk menyatukan ketiga pedang ini menjadi TTK Akhirnya TTK berhasil aku dapatkan Maka pada titik ini semua sword yang ada di block spread berhasil aku dapatkan Dan sekarang kita akan lanjut ke Gun Karena gun ini sedikit Ini bakal aku sorti langsung untuk semua Sea Terutama aku akan mencari yang namanya Bazooka dari membunuh Whisper di versi Bazooka berhasil aku dapatkan setelah membunuh boss yang ke-8 kalinya atau sekitar 13 menitan Kedua, aku pergi ke Second Sea dan membeli yang namanya Biza Rival dari El Redolfo Lalu Kabuca dari Usopp Dan Acidum Rival dari Factory Terakhir, aku tinggal trial Soul Gitar Untuk materialnya, semuanya sudah mencukupi Langsung aja aku trial Soul Gitar yang kumulai dari berdoa di makam ini saat Full Moon Bunuh noem zombie secara bersamaan Lalu putihkan papan di bagian makam yang lebih banyak Bicara dengan ghost di castle Dan cocokkan tropi ini dengan puzzle pipa yang ada di bawah Terakhir untuk trial ini, aku perlu mencocokkan lantai dengan pipa yang sejajar Setelahnya, aku bisa crafting Soul Gitar dari mesin di sini Dan maka pada titik ini, semua item yang ada di block spread berhasil kudapatkan Mulai dari fighting style, accessories, sword, dan diakhiri oleh gun Jadi oleh karena itu, videonya aku cukupkan sampai di sini saja Saya Fana, sampai jumpa di video berikutnya